mengajar di kelas. Jadi kami punya RPP-nya, kami punya rancangannya, ada kade-kade yang kami gunakan. Enggak ujuk-ujuk baca, cerita, ngomong, di radio, enggak. Tapi semuanya sudah terencana dan terpola. Yang pertama, karena kami ada beberapa narasumber, ada beberapa penyiar, guru-guru yang menjadi penyiar di dalam program wajar, maka kami berbagi tugas. Jadi kalau saya megang IPS dan bahasa, ada teman lain yang megang matematika, ada IPA dan sebagainya. Ini sekarang SMP nih yang lagi banyak banget penyiarnya, suka seneng banget di SMP karena mereka lagi seru-serunya siarat. Nah, dengan itu kami menentukan kelasnya. Pilih kelas, jadi jangan kelas 4, nanti kelas 5 enggak. Mereka jadi kurang konsen, kurang semangat untuk ikut. Jadi kelasnya boleh dipilih, misalnya minggu ini kelas 1, minggu depan kelas 2, dan semua anak di kelas itu bisa dengerin. Jadi lebih ke, jangan terlalu sulit lah materinya. Karena kalau auditori kan enggak ada yang dilihat tuh. Kalau anaknya bosen, enggak bakal fokus. Setelah pilih kelas, analisis KD-nya. Kira-kira KD yang ingin kita ajarkan ke mereka apa. Baru siapkan bahan dari berbagai materi ajar. Jangan dari buku guru-buku siswa ajar. Tapi kita harus menyiapkan banyak sumber ajar yang relevan. Misalnya dari internet, dari buku cerita, dan sebagainya. Lalu melakukan penyiaran dan evaluasi. Jadi di penyiaran itu, di dalam kita siaran, mengajar siaran, itu ada evaluasinya. Jadi setelah kita siapkan kiri kelas, siapkan KD, terus siapkan bahan, kita bacain. Dengan cara yang menarik, jangan kayak baca. Bacain koran yang monoton, jangan. Jadi kita harus benar-benar bisa punya kemampuan public speaking yang bagus sih kalau jadi penyiar. Supaya siarannya hidup, dan anak-anak enggak bosen dengerin. Kita harus bisa bercanda. Padahal itu satu arah tuh. Karena interaktifnya biasanya di akhir. Kita harus meramul bahasa kita supaya menjadi bahasa yang sederhana, mudah dipahami, tapi tetap menarik dan enggak bosenin. Kemudian juga kita harus paham gimana caranya supaya anak tuh enggak beranjak dari siaran radio. Kalau kita monoton, bosenin.